Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali di Pak Anggur, saya Tuhan 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 Channel yang mengulas tentang merpati Kali ini saya mau bicarain tentang Gimana sih rahasia supaya merpati itu gemuk Jadi mungkin dari sekian banyak teman-teman itu Ada juga yang belum tahu Gimana cara menggemukkan merpati dengan cepat Nah jadi kali ini saya mau share tentang itu Di sini saya sudah siapin banyak Tanpa berpanjang lebar Jadi kita langsung buka aja Nah di sini ada dua pilihan Untuk pakan merpati Yang pertama adalah bentuknya agak gede Dan yang satu agak kecil Nah ini sama-sama for ayam teman-teman Jadi intinya adalah kita menggemukkan merpati dulu Biasanya itu merpati yang setelah sakit Kalau itu lepasan jauh Dia pasti bakalan agak purus Jadi kita harus mau gak mau Kita harus gemukin dulu supaya dia itu lebih sehat Nah jadi apa teman-teman rahasianya adalah ini Oke kita buka dulu ya Teman-teman bisa lihat ini Yang kedua adalah ini Nah oke ini berlaku untuk merpati Banyak merpati teman-teman bisa merpati Merpati pos kolong dan lain sebagainya lah ya Tapi yang khususnya Ini kita bagiin Menjadi merpati dewasa dan merpati biye Jadi kayak gitu Nah teman-teman Yang dihadapin teman-teman ini Ini adalah Kalau misalkan teman-teman yang gak tahu Biar ini ada yang tanya Ini apa sih bang? Nah ini adalah for ayam teman-teman ya For ayam Atau pakan ayam Biasanya Teman-teman bisa beli di Tuku-tuku penjual Buru ya Pakanan buru pasti ada Nah ini namanya teman-teman Biasanya teman-teman tuh gak tahu kan ya Jadi disebutan Untuk pakan-pakan ini ada istilahnya sendiri Nah untuk yang saya pakai Ada dua tipe yang saya pakai Yang pertama adalah Bentuknya gede kayak gini Atau green gray Apa ya ini Pelet Pelet ya Pelet kayak gini Gede Nah ini namanya adalah Teman-teman 594 Nah ini adalah Buatan pokpan Kalau gak salah ya Skyrun pokpan 594 Kodenya Nah ini fungsinya teman-teman Untuk mengemukkan Serta menguatkan tulang merpati yang Masa pertumbuhan Jadi kayak gitu Nah terus Untuk yang kecil-kecil ini teman-teman Biasanya kalau Yang saya beli itu Kodenya A1 Kalau gak 591 Teman-teman ya Nah bentuknya Green kecil-kecil kayak gini Atau butiran-butiran kecil kayak gini Nah ini lebih baik Kalau misalkan kita kasihin ke indu-indu yang Laging loloh piye Jadi laging loloh piye itu Bagus banget buat dikasih yang Green-green kecil kayak gini Jadi Selain dia mudah mencerna Masuknya juga gampang gitu kan ya Isi-isinya juga Lebih bagus Daripada Ini Karena ini adalah untuk Pembesaran tulang Pembesaran tulang Kalau ini Biasanya untuk Piyik apa ya Ayam-ayam yang kecil Jadi ayam-ayam yang kecil Pertumbuhannya masih Jauh gitu lah ya Jadi Dikasihnya yang seperti ini Begitu juga untuk Piyik merpati Jadi Dua ini teman-teman Kita akan gabungin Sesuai dengan kegunanya Misalkan Kita kalau menggunakan Apa itu namanya Untuk Merpati dewasa Merpati remaja lah ya Jadi dari Piyik ke Remaja Kita kasih campuran jagung Dengan Ini Apa namanya 594 Contohnya adalah Seperti ini teman-teman Jadi kita campur jagung Kita campur jagung Oke Menggunakan 594 Nah perbandingannya Nah perbandingannya Teman-teman Biasanya ada yang Kipu juga sih Perbandingannya Kalau misalkan kita Menggunakan Ini lah ya Istilahnya sekian lah Satu ini Satu full ini Kita kasih Sepertiga lah Sepertiga Menggunakan 594 Jadi 594 Ya seperti gajah Sudah cukup Untuk Menggemukkan merpati Punya kita Gitu ya Tuh teman-teman Pakai cara ini Untuk menggemukkan merpati Nanti kita Sambung Gimana sih Cara aplikasiin langsung Jadi kita kasih Cuma dituang aja Sebenarnya Tapi enggak Enggak masalah Kita harus di Wadah Dituangin Kalau misalkan Merpati teman-teman Diumpar Bisa di Apa ya Dipyur Dipyur dikasih Di tanah Oke Jadi terima kasih Sudah nonton video ini Tentang rahasia Gimana sih Cara menggemukkan merpati Teman-teman catat Dan teman-teman pakai Jadi buktikan teman-teman Kalau Menggunakan metode ini Memang benar-benar bisa Oke Sekian dulu Untuk video kali ini Terima kasih Sudah nonton Jangan lupa like Jangan lupa share Jangan lupa komen Dan jangan lupa subscribe Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton